Halo selamat sore masyarakat Kabupaten Merauke dan kita berjumpa kembali bersama saya Violeta sore hari ini dalam podcast Papua Selatan yang kami siarkan langsung dari gedung ataupun ruangan UTD PMI Kabupaten Merauke UTD atau unit transpulsi darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke ya dan saat ini saya tidak sendiri sudah ada tiga orang narasumber kita akan berdialog ataupun berbicara ya terkait dengan donor darah anti narkoba aksi berharga bantu sesama pertama saya kenalkan Ketua PMI Kabupaten Merauke yang juga saya rasa sudah cukup banyak masyarakat kenal ya sekaligus Pak Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Merauke Padomik Nukus Ulu Kianan SPD selamat sore Pak ya selamat sore selamat sore boleh menyapa masyarakat Kabupaten Merauke dulu Pak selamat sore masyarakat sekalian selamat menyaksikan apa yang kami akan sampaikan karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk Palang Merauke sendiri terima kasih baik nah Pak Ketua ini dipampingi sama saya ke Pak Sekretaris dulu ya ada Pak Sekretaris yang merangkap Kepala Markas PMI Kabupaten Merauke Pak Petrus Mardan selamat sore Pak selamat sore selamat sore Merauke salam sehat semua masyarakat Merauke baik selain itu juga ini disebelah saya ada Ibu ataupun Dokter Siti Jumyati Kepala UTD PMI Kabupaten Merauke sehat ya dok ya sehat Alhamdulillah ya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat masyarakat Merauke dan sekitarnya terima kasih Mbak Fio sudah hadir dalam acara ini baik salam sehat salam kemanusiaan iya dijawab sehat padahal kata lagi sakit dokter ya tapi tetap dijawab sehat rupanya baik terima kasih banyak Ibu Dokter ya tapi semoga cepat sehat ya Bu ya kata-kata doa ya jadi udah bilang sehat semoga lebih cepat sehat nih nah ini kita berbicara tentang donor darah anti narkoba aksi berharga bantu sesama intinya kita ingin lebih memperkenalkan apa sih PMI Kabupaten Merauke SOP-nya seperti apa siapa yang dapat melakukan donor darah ya dan juga untuk bersama-sama kita bisa menyelesaikan masalah yang sering terjadi saat ini yaitu kekosongan darah di PMI Kabupaten Merauke tapi mungkin saya ke Pak Dominikus dulu nih Pak belum terlalu lama ya untuk menjabat sebagai ketua PMI Kabupaten Merauke ya Pak mungkin boleh dibagikan dulu nih motivasi Pak Dominikus untuk bergabung di PMI Pak padahal kalau selama ini kita lihat pemberitaan Pak Dominikus kalau konsennya itu sebagai wakil rakyat di dunia pendidikan ya sekarang ke dunia kesehatan nih boleh dibagikan Pak saya pikir ini yang pertama sekali itu masalah ini masalah apa yang terjadi dalam kehidupan saya yaitu pada tahun 2017 itu istri saya meninggal karena kekurangan darah nah setelah waktu itu kita cari darah tidak dapat PMI suruh nanti keluarga cari ternyata terlambat itu yang memotivasi saya datang kerja di sini memang kalau orang lucu juga ya saya ketua partai Golkar di politik terus di Dewan juga politik tapi ada satu yang saya ajak di sini sekarang kita masuk itu ada enam orang semua anggota DPR periode ini semua kerja di PMI baik Pak Ketua maupun Ketua-Ketua Komisi gabung semua ke PMI kami punya tujuan yang satu yang sama yaitu kalau kami kerja di bidang lain tentu ada perhitungan honor atau gaji tapi bagaimana cara menghabis secara tulus dan kami kerja di sini kami bertekad tidak ada satu sen pun kami akan terima dari PMI kami akan menghabiskan yang sungguh-sungguh untuk masyarakat Merauke kami berharap bahwa jatuh bangunnya kita usaha ini tentu ada masalah-masalah teknis seperti tidak ada Dr. Siti mengenai kekurangan darah yang tadi sampaikan terus hal-hal lain nanti dijelaskan oleh Dr. Siti dan Pak Sekretaris tapi prinsipnya kami terus berusaha untuk kerjasama dengan banyak orang kami juga jalan ke beberapa tempat yang dianggap paling merah terbaik kami datangin dan anak-anak muda yang kami bawa ke sana satu juga yang perlu kami sampaikan bahwa kami sendiri punya konsep bagaimana itu membuat anak-anak muda ini punya rasa empati terhadap orang lain makanya kami ajak dan luar biasa anak-anak muda itu kami punya relawan lebih seratus mereka ikut di sini dengan suka rela dan ini sebenarnya kalau kita lihat secara biasa saja itu kan biasa saja anak-anak muda kumpul tapi ya saya kebetulan punya basic sebagai seorang guru saya lihat ini luar biasa bahwa anak-anak muda ini terpanggil untuk bisa membantu orang lain khususnya masalah darah kalau darahnya saja dia sudah bisa sumbang kepada orang lain berarti yang lain lebih gampang kira-kira itu yang bisa sampaikan terima kasih baik, luar biasa jadi ini berawal dari pengalaman pribadi ya Pak ya terkait istri ya turut bersedih Pak jadi saya rasa memang bukan hanya pengalaman Pak Dominikus banyak orang lain yang bernasib sama ya Pak ya tapi tergerak dari situ yang kemudian ingin bergabung ya ini luar biasanya lagi saya rasa banyak masyarakat yang baru tahu kalau ternyata Pak Dominikus membawa anggota lainnya ya bahkan Pak Tua untuk bergabung ya 6 orang, dari 30 orang 6 orang bergabung di sini ya sebenarnya hampir sebagian besar anggota Dewan itu setelah saya menyampaikan apa pikiran saya tentang PMI dan bagaimana karya kemanusiaan kan kita sedih juga kalau kadang-kadang lihat orang menangis karena tidak bisa tertolong apa yang bisa kita buat, siandainya itu darah datang tepat waktu kan bisa ya bukan kita Tuhan yang menentukan bahwa orang harus hidup atau meninggal tapi minimal ada upaya sampai yang terakhir minimal ketika masyarakat datang tidak ada jawaban, tidak ada stok ya Pak ya harapannya seperti itu walaupun ini memang bukan hanya tanggung jawab PMI ya masyarakat harus aktif juga ya ini kepentingan bersama nah terkait itu mungkin saya ke Pak Sekretaris dulu nih ya kalau tadi mungkin Pak Dominik sudah menceritakan bahwa salah satu pengalaman yang cukup pahit ya untuk sampai tergerak ingin bergabung ke PMI Pak nah ini berarti memang ada hambatan yang terjadi atau tentangan yang harus dihadapi oleh PMI dalam memenuhi stok darah untuk bisa melayani masyarakat Pak mungkin boleh dibagikan ke masyarakat selama ini hambatan dan tantangan apa nih Pak? baik terima kasih saya kira untuk ketersediaan darah hambatannya itu sebenarnya kita disini banyak selama ini unit transfusi darah PMI Kabupaten Merauke ini kami bekerja itu dalam hal yang untuk ketersediaan darah ya dengan boleh dibilang dikatakan bahwasannya bekerja tidak ada rotan akar pun jadi dari segi fasilitas memang kami sangat minim minim sekali mengenai masyarakat yang mau mendonorkan darah itu kan itu kita mesti butuh sosialisasi yang masif cuma di dalam hal pelaksanaan untuk kita melakukan sosialisasi itu kan kita membutuhkan dukungan dana terus sarana kalau sudah lah kalau misalnya dana mungkin seperti yang saya katakan tidak ada rotan akar pun jadi tapi sarananya ini misalnya kami mau ke suatu perusahaan di luar kota kami harus membutuhkan kendaraan PMI sekarang kendaraannya sudah sangat tidak layak untuk dipakai semua mungkin bisa dilihat sendiri sudah sangat tua jadi susah untuk melaksanakan kegiatan yang secara rutin kami bisa lakukan karena kendala masalah itu tadi kita punya ketersediaan kendaraan untuk bisa mobilenya itu melakukan mobile unit di dalam kota sendiri memang selama ini cukup terbantu dengan adanya TNI Polri terus ada beberapa perusahaan swasta yang sudah kami ajak untuk setiap saat bisa dilaksanakan kegiatan donor darah masal termasuk instansi pemerintah ada juga yang kami sudah melaksanakan MOU dengan pihak BAPAS jadi secara teratur BAPAS akan melaksanakan kegiatan donor darah masal setiap dua bulan sekali demikian kendala cuma saya kira itu saja kalau soal tenaga untuk bekerja cukup disini juga dari secara aturan secara peraturan Menteri Kesehatan juga para medis disini sudah memenuhi persyaratan minimal diploma tiga terus di bagian penanggung jawab mutu seorang dokter terus kepalanya adalah seorang dokter juga dan beliau ini juga sebagai dokter tapi juga di rumah sakit dia pernah menjabat sebagai kepala laboratorium ya dokter di RSUD Merauke jadi dari segi kemampuan tenaga kerjanya sangat mumpuni di Kabupaten Merauke cuma kendala-kendala itu tadi sosialisasi kepada masyarakat kami harus membutuhkan sarana prasarana itu yang agak kurang yang sementara diupayakan tapi saya yakin dan percaya karena kami juga belum terlalu lama dilantik dengan adanya beliau ini sudah mulai ada peningkatan yang signifikan mudah-mudahan dengan bantuan para teman-teman pengurus yang kebetulan basicnya anggota Dewan mungkin bisa lebih banyak bisa membantu kami disini karena mereka bertekad bahwasannya 1 rupiah patah 7 pun mereka tidak berharap dari sini mereka memang hanya mau untuk membantu Palang Merauke ini terus lama masyarakat Merauke yang sangat membutuhkan pertolongan darah supaya tidak banyak orang yang mati konyol demikian ya saya kira demikian saya punya penjelasan terima kasih terima kasih banyak Pak Petrus yang untuk penjelasannya ini memang menarik ya kalau harapannya sih ya sudah ada sampai 6 anggota ya Pak Ketua dan Pak Wakil ya harapannya bisa dibawa ke DPR pastinya ya sehingga itu menjadi penambahan dan kekuatan ya karena kalau dilihat ketika saya datang memang ini sudah tua semua kendaraannya ya Pak cukup sedih jadi sebenarnya mungkin hambatannya seperti itu dana itu tidak mungkin bisa kita elah itu harus dikeluarkan ya Pak ya sudah begitu kalau kita hanya berharap dari wilayah Kabupaten Merauke saya rasa memang tidak cukup ya tetapi ketika harus sampai kejauh ya itu biayanya ya biayanya seperti itu cost operationnya cuma sangat tinggi kita biaya sekali keluar itu kalau hanya menggunakan mobil seperti mobil open cup atau apa itu kan sedikit sekali kapasitas muatnya kita mesti muat peralatan belum lagi kita punya apa namanya personil nah kita harus sewa berapa mobil pergi katakanlah ke PT BIO itu satu hari sudah berapa pergi pulang disana itu tidak mungkin kita tiba langsung kegiatan langsung pulang itu makan waktu sampai dua hari tiga hari ini persoalan soalnya memang besar sekali biayanya cost operationnya tinggi jadi darah yang kita dapat dari sana terus kalau dihitung secara rupiahnya lebih besar dari uang pembayaran kapitasi darahnya jauh kecil daripada costnya jadi dia punya operation costnya tinggi jadi kita rugi jadi rugi rugi jadinya itu persoalannya kita tidak mau kerja rugi juga nyawa orang sekarang gue sih malah kamu mau dimakan mati bapak tidak dimakan mati mama terima kasih banyak Pak Petrus ini memang menarik karena kenyataannya memang apalagi mungkin kalau keluar untuk mendapatkan darah ini bukan karena satu orang terus sudah dihitung satu bisa dari 10 orang cuma dua seperti itu yang bisa terpakai nah mungkin saya ke Ibu Dokter dulu nah ini karena seperti yang saya katakan kalau memang kita harap dari seputaran Kabupaten Merauke kayak saja memang sulit ya apalagi kayaknya kalau kehidupan orang kota zaman sekarang nih darahnya sudah cukup sulit ya Bu satu diabetes nih tinggi ya itu sering terjadi saat ini dalam kehidupan ya kalau mungkin lebih ke arah kampung-kampung ya mungkin yang sehat lebih banyak ataupun yang darahnya bisa digunakan ya nah kita berbicara soal donor darah sampai saat ini pun masih banyak juga yang takut untuk melakukan donor darah entah itu takut jarum ya Bu ataupun takut mitos-mitos lainnya yang mengatakan kalau donor darah jadi gendut seperti itu ya kemudian juga banyak mitos lah yang beredar membuat masyarakat ini ragu-ragu nah mungkin boleh berbagi tentang donor darah nih Bu sebenarnya apakah manfaatnya seperti apa dan efek sampingnya seperti apa apakah ada nih silahkan ya baik terima kasih Mbak Fio terkait dengan donor darah masyarakat tidak perlu khawatir ya tentang itu donor darah itu aman dan maksudnya sangat bermanfaat manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh penerima darah tetapi juga oleh pendonor terkait dengan efek samping memang ada beberapa efek samping yang sering terjadi misalnya pada saat penyuntikan orang merasa nyeri kemudian bisa ada memar kemudian mungkin bisa pusing mual tetapi itu jika mereka sudah beristirahat istirahatkan pada saat donor darah itu kita selesai donor darah dan gejala atau efek samping itu muncul kita biasa membaringkan pasien kemudian posisi kaki itu lebih tinggi itu dalam beberapa menit bisa pulih kembali kemudian untuk efek samping yang lebih ringan tentu pemilihannya juga lebih cepat jadi kalau misalnya selesai donor darah mungkin ada teluhan pusing itu sebaiknya beristirahat kemudian minum sampai sesuai dengan anjuran minimal 8 gelas per hari kemudian makan makanan yang bergisi sehat seimbang dengan nutrisi yang lengkap seperti itu mbak kemudian ada pun manfaat dari donor darah bagi si pendonor itu yang pertama itu kalau misalnya ini mbak Vio mendonor itu kan ada wah suku banget ya saya sudah mendonor ada perasaan relax ada perasaan nyaman ada perasaan positif lah oke nah perasaan positif itu bisa membuat positif mental kita kita merasa bersyukur nah itu dari beberapa penelitian itu bisa membuat umur lebih panjang dari penelitiannya yang kemudian yang kedua manfaat donor darah juga bisa mencegah terjadinya apa namanya penyakit jantung impak nyokar seperti itu karena dengan melakukan donor darah secara rutin berarti kita bisa sirkulasi darah kita itu bisa lancar kemudian pada saat donor darah juga mbak kita apa namanya memeriksakan secara rutin kondisi kesehatan kita karena pada saat mau donor darah itu kan ada pemeriksaan awal jadi pada saat mau donor darah kita mungkin pemeriksaan apa namanya tekanan darahnya periksa suhunya kemudian timbang berat badan kemudian kita pemeriksaan hemoglobin darahnya nah selain itu kita juga memeriksakan infeksi menular lewat transfusi darah jadi ada empat parameter karena kita di Merauke tambah satu parameter mbak jadi empat parameter itu ya kita periksa hepatitis B nya kita periksa hepatitis C nya sivilis nya HIV nya karena kita di daerah di wilayah Merauke ini endemic malaria kita periksa juga malaria nya jadi seperti itu dan itu free gratis seperti itu kemudian manfaat lain adalah kita meregenerasi sel-sel darah kan ini ngambil darah mbak jadi kalau pada saat sel-sel donor darah itu sum-sum tulang akan memproduksi sel-sel darah yang lebih segar dan lebih baru jadi sebaiknya kami mengajak untuk rutin melaksanakan kegiatan donor darah kemudian tadi efek samping sudah ya saya jelaskan mungkin sedikit syarat-syarat boleh syaratnya ya syarat-syarat itu yang yang apa namanya yang harus terponu ya pertamanya sehat harus sehat dong sehat itu sehat jasmaninya sehat rohaninya kemudian usianya berapa yang direkomendasikan 17 tahun sampai 65 tahun kemudian berat badannya minimal 45 kg kemudian diukur tekanan darahnya mesti tekanan darah diastolnya berapa tekanan darah diastolnya berapa kemudian hemoglobin tidak kalpentinya hemoglobinnya tidak boleh kurang dari 12,5 gram persen ini seperti itu nah interval pengambilan darah ini juga macam-macam kalau misalnya kan biasa ada yang nanya nih saya ini pertama ngambil darah bulan sekian misalnya terus bulan depan itu gimana bisa enggak ya enggak bisa minimal interval pengambilan darah dari selesai pengambilan darah terakhir itu adalah kalau menurut BMK 91 tahun 2015 60 hari atau 2 bulan itu kalau pengambilan darah konvensional seperti kita sekarang dimerokekan bisa baru bisa melakukan yang konvensional Pak ya mudah-mudahan ke depannya bisa apresis ya jadi kalau konvensional itu amin boleh dijelaskan konvensional itu jadi pengambilan darah seperti biasa ya karena kita mengambil semua komponen darah kita mengambil whole blood mengambil komponen-komponen yang ada sel-sel darahnya semuanya kalau yang apresis itu kan diseleksi yang komponen tertentu saja yang kita mau yang kita ambil kalau konvensional itu jaraknya yaitu antara terakhir dengan berikutnya itu minimal 2 bulan beda kalau perempuan dengan laki-laki lagi kalau laki-laki mungkin bisa tetapi kalau perempuan kan ada kadar HB-nya biasanya lebih rendah dibandingkan laki-laki makanya dia perempuan itu apa namanya mungkin dalam satu tahun dia mendonorkan kurang dibanding dengan laki-laki jadi dalam satu tahun empat kali kalau laki-laki kan bisa lima sampai enam kali karena tidak terkendala dengan HB tersebut kemudian apa namanya itu yang intervalnya kalau yang averesis ke depannya yang averesis itu durasinya intervalnya dua minggu mbak jadi kalau misalnya kompensional ke kompensional dua bulan kompensional apresis itu satu bulan apresis-apresis itu cuma dua minggu apresis kompensional dua minggu jaraknya interval waktu pengambilannya terus kira-kira lama enggak kalau kita misalnya nih mbak Fio datang ke UTD lama enggak ya prosesnya biasanya orang sibuk ya bu ceritanya cepat enggak ya bisa enggak ya kalau UTD PMI ke Bupaten Merauke ini buka selama 24 jam silakan kepada mbak Fio masyarakat yang lain silakan datang dengan sukarela mendonorkan darahnya jadi apa namanya dalam 1x24 jam buka jadi durasi pengambilan waktu time pengambilan itu sebenarnya kalau untuk pengambilan darahnya sendiri itu enggak boleh dari 12 menit sebenarnya jadi rekomendasikan 5-10 menit tetapi kalau untuk proses mulai dari seleksi donor mulai dari pendaftaran terus cek AB nya tensinya itu bisa kurang lebih sampai setengah jam 30 menit seperti itu itu maksimal ya bu mungkin 30 menit ya bisa lebih bisa lebih ya tergantung kita melaksanakan dimana kalau disini mungkin tidak terlalu banyak karena jarak tidak terlalu banyak yang mendorongkan diri tidak ngantri tapi kalau kita melakukan mobile unit dengan estimasi 100 mungkin durasi waktunya ya bisa lebih dari setengah jam tapi kalau masyarakat datang langsung ke PMI ini kayaknya tidak selama itu ya bu karena seperti yang terlihat sore ini sepi ya ini saya kalau lihat PMI lewat itu sedih soalnya di kantornya sepi nanti di belakang yang rame ya di warung soalnya ayo ke PMI yuk nah dah jadi kalau dari penjelasan dokter ya bahwa kalau secara efek samping itu mungkin efek samping singkat setelah donor darah tapi kalau efek samping jangka panjang enggak ada ya dok ya untuk yang dulu selama ini enggak ada tapi seperti yang aman saya sudah mendonorkan darahnya sementara sampai berapa sudah terlalu sering pastinya jadi efek samping tidak ada efek samping dan seperti yang dibilang dokter bahwa yang paling penting yang akan dirasakan pertama adalah kita ada kepuasan diri ya bu ini sudah pasti nih dari saya bisa membantu bisa membantu bisa bantu orang lain seset satu tetes darah saya itu manfaat banget buat orang lain itu salah satu cara untuk sombong sebagai pahlawan itu pahlawan benar pahlawan pahlawan untuk orang lain karena kita menolong orang lain pastinya baik tadi sudah cukup dijelaskan untuk syarat seseorang menjadi pendonor itu sehat usianya minimal 17 tahun disarankan berat badan minimal 45 nanti lainnya diperiksa ya HB atau apa jadi kalau datang kemudian HB dan tekanan darahnya ini tidak bisa ya bu ya itu lah gak bisa karena itu kita meminimalkan resiko baik untuk pendonor maupun untuk penerima kenapa harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini karena ya itu tadi kita membutuhkan kualitas darah yang sehat aman dan ya berkualitas baik nah kalau begitu sebelum saya kembali ke Pak Ketua saat ini bu yang ada masih ibu dokter saat ini untuk yang stok darah di PM ini apakah kosong atau ada nih bu ya kemarin kita mengadakan mobile unit ya mbak Alhamdulillah stoknya masih ada hari setiap hari kita oh iya saya lihat baru saja dari lanut kemudian kemarin baru dari kejaksaan ya bu jadi masih ada stok cuma kadang permintaan stok yang tersedia kadang tidak sesuai dengan permintaan kemudian ada juga yang menjadi apa namanya tantangan kita ya istilahnya ini kita pengadaan trombosit konsentratnya belum belum bisa jadi masih karena akan itu tidak bisa lama tersimpan usianya cuma 5 hari jadi pada saat membutuhkan dan itu kadang butuhnya bukan 1-2 kantong mbak itu mintanya 6-10 karena kebutuhan memang seperti itu jadi mungkin ke depannya mungkin bisa tersedia kita menyediakan seperti itu nah untuk ketersediaan komponen tertentu kadang juga dalam sebulan itu ya kan kita membutuhkan sebenarnya seperbulannya itu sekitar produksinya kita ya kadang seperbulan sekitar 400 sampai 500 sedangkan kebutuhan kan lebih dari itu sampai 600-an ada nah itu yang menjadi tantangan kita ke depannya kalau misalnya di kemarin data di UTD PMI sendiri PMI Kabupaten Merauke per Januari sampai Juni kemarin akhir Juni itu sekitar 3027 ya 3027 kantong kita produksi per bulan per bulan kalau kegiatan mobil unit di luar gedung itu kita estimasi kemarin itu kita bisa mendapatkan pendonor sekitar 1.900 yang bisa kita ambil darinya sekitar 1.400 sekian sekitar 78% itu di kegiatan beberapa kegiatan mobile unit yang kita ini mbak yang kita adakan nah itu di luar apa perhitungan yang ada di dalam gedung pelayanan di dalam gedung baik kalau gitu mungkin boleh dibagikan bu karena seperti yang saya sampaikan ini selalu terlihat sepi ya tetapi kalau masyarakat yang datang sendiri ke UTD untuk ini apakah sudah cukup banyak atau seperti apa biasanya yang datang ke sini itu ada masyarakat yang sadar apa akan pentingnya ya donor darah kemudian yang rutin mbak pendonor darah yang rutin yang donor sukarela nya kita itu datang kemudian donor pengganti biasanya ada permintaan komponen yang tersedia itu tidak sama dengan yang dibutuhkan permintaan atau kebutuhan dari pasien biasanya itu keluarga yang datang sebagai donor pengganti ke sini baik ya ini saya ke Pak Ketua ya seperti yang katakan berarti memang tantangannya cukup banyak selain pembiayaannya sarananya yang memang harus terpernuhi ya Pak dan juga mungkin membangun kesadaran masyarakat cukup sulit ya jadi kita kalau di Merauke total kurang lebihnya 230-an penduduk ya 230-an ribu penduduk Pak dan yang paling banyak di wilayah distrik Merauke ini ya tetapi sepertinya memang untuk mengajak masyarakat berdonor itu masih sangat sulit Pak Ketua PMI Pak Domenico sebagai ketua mungkin sudah ada program-program yang dilakukan atau mungkin program strategis yang sudah Pak Domen rencanakan dan jalankan Pak ya yang pertama saya mau jelaskan dari Sepi dulu tadi ini Sepi ini sebuah tantangan ya ya betul jadi di depan ini memang diatur supaya tidak rame-rame di sini karena banyak orang yang datang di sini mungkin dia tidak karena banyak orang dia pulang dia bilang saya tidak dapat kami ada lihat bahwa ada kekurangan juga mungkin ke depan nanti kita akan pasang TV di depan sehingga orang tahu gulungan darah itu berapa memang kami coba-coba kemarin pakai kami punya aplikasi tapi kelihatan juga orang susah juga untuk mengakses itu jadi lebih baik kita taruh di depan sehingga semua orang berani datang lihat gulungan darah masih ada berapa di sini itu yang pertama terus yang kedua tadi kami bicara tentang sosialisasi ini kami punya palang merah remaja ada kami akan masuk di semua sekolah ada kebetulan di sini ada salah satu wakil ketua Agus Prasetyo Agus ini kan dia anggota DPR juga nanti dia memang dapat tugas untuk datang ke sekolah-sekolah untuk artinya di sekolah-sekolah itu ada ada apa namanya sosialisasi tentang apa yang tadi dokter jelaskan itu sejak dini anak-anak orang tahu memang banyak itu kita tahu bahwa orang banyak tidak suka lihat ada istilah sekarang orang bilang senang lihat orang susah susah lihat orang senang tapi saya pikir tidak kalau manusia normal itu kan pasti sedih juga bagaimanapun walaupun bukan keluarga kita rasa susah cuma dari kecil tidak dipernah dilatih bahwa kita donor darah itu seperti tadi dokter sampaikan bahwa itu ada manfaat juga untuk kita saya pikir kalau sudah disampaikan dengan maksud dan manfaat daripada itu pasti banyak orang mau nah kita mulai sebenarnya sesaran kita sekolah-sekolah seperti tadi awalnya saya sampaikan bahwa ini bukan sebenarnya kita kerja disini hanya sekedar kita kerja dan habis itu tutup buku bukan tapi setelah itu ada anak muda yang akan menggantikan kami disini mereka juga sejak awal sudah punya empati terhadap orang lain karena sekarang kita tahu bahwa dengan semakin canggihnya berbagai teknologi ini kan membuat perasaan orang mati dan itu kita mau sebagai sebuah bangsa itu tidak akan kehilangan rasa rasa dari hati ini simpati terhadap orang lain jadi mengenai sosialisasi ini memang perlu kita tingkatkan dan itu ada program kami turun ke sekolah-sekolah karena kami jalan di berbagai tempat itu kami coba-coba juga apa namanya diskusi dengan berbagai sampai ICRC itu Palang Merah Internasional kami kerjasama kemarin macam dalam waktu covid itu sebenarnya orang tidak lihat karena kami tidak sosialisasi kebetulan belum kenal adik-adik jadi mungkin orang merauke tidak tahu karena kami kerja diam-diam tapi sebenarnya waktu itu luar biasa saya akui anak-anak itu anak-anak muda itu waktu covid itu kita pertama yang bisa mengajak orang asli Papua ikut sebelumnya sama sekali orang tidak mau jadi kami kumpul kami punya apa relawan dari kompleks masing-masing mereka masing-masing coba menceritakan menyampaikan isu apa di sekitar sekitaran mereka sehingga orang tidak mau apa ini vaksin setelah itu kami undang ada ahli yang datang bisa menjelaskan keluhan masing-masing artinya isu masing-masing setelah itu mereka turun dan kita kasih waktu ada satu minggu setelah itu kita lihat lalu kami buat itu mulai buat vaksin di PMI ini dan kita melampaui target seharusnya ada seribu orang yang kami target dalam satu minggu ternyata lebih lebih luar biasa dan itu dibuka dimana-mana dan kami juga dapat bantuan dari CRC mengenai apa oksigen dan segala macam itu kami bagi di di apa rumah sakit-rumah sakit tapi yang paling penting memang tadi sesuai dengan pertanyaan itu bagaimana kita buat sosialisasi memang sosialisasi masih kurang sosialisasi memang sangat kurang kita berharap mulai kita menyentuh dari anak-anak ini karena ini pola ini dipakai di Solo di Solo itu salah satu apa palang merah terbaik di Indonesia dia bisa membiayai operasionalnya sampai dia punya perguruan tinggi sendiri ya kami ke sana tentu kita tidak akan sama di sana cuma yang satu yang kami coba-coba ambil itu bagaimana anak-anak dari SD sekolah dasar itu sudah sudah sangat familiar dengan ini PMI itu mungkin terus kami terus kembangkan luar biasa tapi kalau memang yang berjalan ini cukup baik ya untuk yang saat ini sudah cukup meningkat ya Pak ya karena saya lihat kalau anak-anak muda ini cukup aktif biasanya kalau ada permintaan darah itu wah ini dari grup ini ada masuk info nanti dari ini ada japri ngelihat status itu semuanya menginfokan gitu ya jadi tadi juga itu memang tadi ada wacana itu bukan kita tutup telinga kita juga dengar kekurangan darah tapi kami disini juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Sekretaris kekurangan alat ini kan darah ini bisa masuk masa expire jadi dokter mesti jaga mutu terus betul dan bukan kami yang terbaik tapi kami terus akan berjuang memperbaiki diri kritikan juga tetap kami terima tetapi memang kami tidak perlu berdebat dengan orang kami akan terima dengan baik saya pikir kritikan yang masuknya kita juga yang yang apa eh punya dasar lah kira-kira itu yang bisa baik mungkin kalau ada yang kritik langsung ditanya dulu Pak sudah donor belum kalau daripada kritik kita donor dulu nih nanti setelah ini biar tim saya Pak diajak donor ya nanti setelah ini harus donor Pak biarkan ini ya satu orang tetap pastinya sangat berguna ya baik ini menarik sekali ya jadi memang cukup banyak hambatan yang harus dilalui tantangan yang harus dikalahkan ya Pak ya dari sarana-prasarana ataupun untuk mengajak masyarakat untuk berniat nih jangan sampai yang pasti harapannya jangan sampai harus mengalami yang tidak enak dulu seperti contoh mungkin ya dalam Pak Dominikus baru kemudian sadar ya Pak ya untuk kuasa ini harus membantu jangan sampai ya Pak ya mungkin ini ada pertamanya silahkan selama ini Palang Merah kalau dilihat tidak berdaya sama sekali sebenarnya tergantung dari silera kepala daerah juga kami bisa kerja sekarang ini karena Pak Bupati ini mendukung betul beliau pada periode sebelumnya itu mendukung tapi setelah itu Palang Merah berjuang sendiri sejak beliau naik ini lagi kami dibantu lagi anggaran kami bisa kerja ini semua karena bantuan pemerintah daerah kami berharap karena Pak saya sering bilang bahwa pejabat ini tidak pernah rasa sakit di Merauke kalau mereka sakit terbang Jayapura atau di sana bagaimana dia tahu orang Merauke sakit sekali-sekali kalau sakit tinggal juga di sini supaya bisa merasakan apa yang masyarakat rasa baik menarik sekali itu stand-up yang luar biasa Pak ya bagaimana sakit dikit flu dikit periksa Jayapura ya Pak periksa dok dua gitu atau periksa ke Jakarta akhirnya gak tahu kalau ternyata di Merauke ini jatuh bangun kesehatannya Pak ya sekali-sekali kalau sakit tidak boleh naik pesawat tinggal berobat di sini supaya kita bisa buat keputusan yang adil kepada masyarakat kita benar sekali asal jangan tahu oh saya perawatannya tetap bagus padahal gak tahu nih kita masih sangat kekurangan ya Pak ya dari PMI ini sangat-sangat kekurangan ini adalah fakta ya baik menarik sekali Pak harapannya setelah ini masyarakat bisa lebih tertarik lagi ya yang paling utama mungkin bukan tertarik donor atau tidaknya tapi yang harus ditanamkan adalah kita harus membantu sesama itu adalah dasarnya ya Pak ya jadi mungkin begini ada satu budaya di Kimam di pulau Kimam itu kalau di badan saya ini sekarang pakai baju tidak lihat tapi kalau buka di belakang ada bekas-bekas iris semua itu ini sebenarnya sesuatu yang orang tua-tua ini tahu bahwa kalau darah kita ini tidak bersih itu sakit lalu kami di Kimam itu punya tradisi iris untuk buang darah keluarkan darah dan itu memang sembuh saya kalau demam kasih keluar darah langsung sembuh betul itu saya pernah lihat beberapa ya Pak kalau enggak ditusuk ujung jarinya untuk dikeluarkan jadi ya seperti yang dokter sampaikan itu adalah untuk meregenerasi sel darah baru ya sehingga pastinya baik untuk tubuh kita ya menarik sekali untuk itu terima kasih banyak Pak Ketua ya pada menikus Ulu Kianan Pak Ketua PMI Kabupaten Merauke juga bersama dengan Dr. Siti Jumiati Kepala UTD PMI Kabupaten Merauke dan juga Pak Sekretaris yang merangkap Kepala Markas PMI Kabupaten Merauke untuk podcast kita di saat ini ya di sore hari ini pastinya saya ucapkan selamat bekerja Bu harapannya melalui podcast Papua Selatan ini melalui info kejadian Ketua Merauke bisa menyentuh lebih banyak lagi dan bisa menggugah lebih banyak orang untuk datang ke sini ya nah ini lihat aja nih kepala UTD-nya dokternya ramah sekali ya kita datang tuh ramah sekali jadi jangan takut jangan malu untuk datang ke unit transfusi darah Kabupaten Merauke dan bisa terlihat ya ini jangan sampai salah masuk ke ruangan karena katanya masih sering salah masuk ke ruangan kalau ke sini ya jadi bukan masuk ke sini mereka mau donor malah ke depan ke ruangan markas nih mungkin saya bisa tambah boleh Pak silahkan ya kebetulan kami disini tuh orang bilang macam jaga PLN lampu ini tidak boleh padam ya sementara kita punya beban lampu disini di atas 10 juta anggaran kita dari mana jadi lapak di belakang itu bukan usaha pribadi seseorang itu ditarik kembali untuk membantu disini terus adik-adik kita ini kan kasihan honor mereka masih jauh sekali RUMMR itu saya rasa untuk langkah menutupi jadi jangan soal masyarakat lihat itu kalau makan di tempat lain mungkin kenyang juga disini kenyang juga tapi disini ada rasa bedanya Pak ya kita sumbang baik ini menarik nih jangan sampai masyarakat ada nilai plusnya ya pokoknya intinya apapun yang berhubungan sama PMI itu itu tentang nilai kemanusiaan jadi jangan pikir PMI sekarang banyak uang mereka di belakang itu banyak warungnya yang disewakan tapi itu dipakai untuk mengelola ya Pak ya mengelola kembali putar kembali mengelola kembali bayar lapu dan itu wilayah wajib senyum oh wajib senyum wajib senyum baik setiap petugas disini wajib senyum dan orang yang punya masalah datang kesini pasti pulang enak baik karena dihibur ada hiburan pantas saja semuanya merah senyum semua nih jadi kami datang kesini memang dari depan disuguhi senyum ya baik nah ini mungkin ajakan lainnya berarti kalau mau makan mendingan kembali kesini ya Pak ya ke PMI karena pastinya satu ini membantu menjalankan peputaran untuk pelayanan dari PMI Kabupaten Merauke sendiri ya seperti yang disampaikan ini 24 jam lampunya tetap jalan bagian pendingin untuk darahnya harus tetap hidup ya penyimpanannya ya jadi kalau sebulan 10 juta wah ini kita bahkan gak tahu itu cukup atau enggak di belakangnya tapi pastinya masih kurang saya rasa ya Pak ya baik untuk itu kembali saya ajak masyarakat Kabupaten Merauke pastikan untuk selalu menjaga kesehatan itu satu sehingga bisa menjadi donor yang baik untuk warga lainnya ataupun untuk sesama kita manusia sekian podcast kita terima kasih banyak Pak Ketua Pak Sekretaris dan juga Ibu Dr. ya saya Violeta bersama tim Rangka Dana Langit dan Nasri Wijaya pamit selamat sore sampai jumpa selamat menikmati